Hai survivor kembali lagi di YouTube channel Asian Survivor kali ini kita kembali ke kebun kita melihat di sini ada mbah wajat yang semangat ya pokoknya canggulan kayak gini rumputnya diambil itu ya kita mempersiapkan tenang cabe semua sini sobat survivor karena nah lahannya subur yang bahaya sini ya semangat sembahnya meramuk itu luar biasa woi mantep tubuh kutar guncang dihempas batu jalanan semangat yang bahaya amin semangat nanti ada paretnya bahaya ngalir ini bebas begitu ya mbah ya ya nggak terendam luar biasa pagi-pagi melihat mbah lagi nyangkul seperti ini adem rasanya mbah ya ini kemarin sobat survivor kita sudah harus siap-siap panen ini ternyata sudah mulai ada tupai yang masuk mau makan ini ya tupai kapan mbah begini mbah wih nggak mungkin ayam begini mbah ini tupai kalau nggak tupai tikus ini wah ini sudah mulai anu nih peringatan ini harus segera kita ambil semua ini kita harus kabari bang Yusran untuk segera dipanen semuanya ternyata sudah mulai dimakan sama tikus dan ini memang sudah kering sih sudah waktunya panen juga ini kenapa lambat kuning karena memang tanahnya sangat subur nih bisa dilihat sini jadi kita akan mendapatkan berkat melimpah kalau kita mengelola lahan ini dengan baik subur sekali di dalam sini itu ada pakan kambing jadi kita mau ambil pakan kambing juga hari ini jadi kita akan panen pakan kambing dari dalam sini lalu kita sudah ambil parang ini entah kenapa ini paling disuka sama kambing nih mungkin kadang ada pilihan ini paling disuka sama kambing jadi hari ini agendanya kita kasih makan kambing jadi hari ini agendanya kita mau kasih makan kambing setelah itu kemudian kita panen jagung kita juga coba-coba untuk nyangkul sini nah sementara bang Yusran lagi fokus nanam bang ini jagung kita sudah mulai dimakan tikus ya jadi kita harus segera panen hari ini ya nanti sore ya jadi aku coba-coba panen juga lah abang mau nanam kah abang mau nanam mantep jadi bang Yusran lagi persiapan nanam lagi panen tanam panen tanam panen tanam panen tanam panen tanam waju tak gentar gimana Mbak ya temen lihat tuh ini kalau temet ini lahannya subur sekali jadi emang topsoilnya kemarin itu digeser dari sana yang kita tanam sorghum itu ini yang hancur enak menanam cekar cekar ayam dah terus yang hancurkan cekar cekar ayam Mbak ya iya tapi nanti ayamnya kita kurung lagi kayaknya Mbak ini pakan kambing paling dia suka kambing makan ini saya tahu jenis kanaman apa ini yang keras kelapa nggak boleh tanam kelapa bahkan bukan tanah kita ayo usah ya patah saja tinggiran-tinggiran sambur karo ano kalah jadi kita disenengu kita tanam kelapa ini yang ini yang kita tanam ini jenis hanya buat pakan kambing sih ini kayaknya yang kita tanam ini bukan bukan jagung bertongkol dua ya ya Mbak ya tongkol satu ya Mbak ya iya pokoknya kalau ditemani jadi semangat gitu ya Mbak ya iya 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 semangat menyangkul ditemani anak boconan apa lah iya 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 mantap gimana Mbak misalnya ada temannya Mbak datang jalan-jalan ke rumah Mbak enggak 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 malas ini dia full karena jagung hibrida kayaknya cuma satu tongkol saja full nih sampai ke ujung-ujungnya tuh nah ini sudah mulai berbuah nih sudah mulai bertumbuh karena hujan terus kan jadi ini lembab sementara ini udah kering aduh kok bulu cuy nah lambut lambut kan ada pupuknya sendiri lombok nanti tanya sama anugnya lombok itu iya kalau gitu jadi nanti kita tanam lombok pakai pupuknya pupuknya nggak boleh sembarangan Mbak ya iya tanya sama bakul anug nah bakul apa bakul cabe oh bakul obat iya jadi kalau mungkin Sobat Survivor men tahu bakul itu artinya apa ya menjual gitu penjual gitu oke jadi kita mau kemana lagi kita mau kumpulkan lagi pakan ini kita coba cari-cari kita mau kasih makan kambing dulu kemudian nanti kita mau panen oh ya ini Mbak Mbak Wajat ini memang kita pakai jasanya untuk cangkul uangnya untuk beli apanya Mbak tadi beras lah beli beras Mbak ini beli beras terus Mbak nanti kebanyakan beras di dalam gudangnya Mbak gudang beras gudang beras ya iya gudang beras lebih baik gudang beras daripada gudang garam ya Mbak ya Mbaknya ke dunia di Ciyo oh separangnya wah ini banyak kayunya apa tulip cangkulnya bisa kotang Mbak gudang 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 ini anu lah kenang kayu tunggul buruan cacingnya di bawah ini yang Oh ya kira-kira begitulah cara mencangkul baik dan benar siap mbak Oke jadi kita mau aku dulu kita mau jangan-jangan dulu lihat salah apakah masih ada pakan kambing kita ambil taku Bali besar hampir setengah kilo ada berat kayaknya sudah mulai dimakan nggak sampai oke sih perempat kilo jadi empat ini bisa dapat sekilohnya sudah diganti sama tupai ini tupai atau tikus ini tupai atau tikus mbak tikus ya kalau kerjanya malam itu tikus kalau kerjanya siang itu untuk ke siang-siang aja oke kita mau angkut ini dulu selamat menikmati selamat menikmati penung jagung nanti di baleni nanti kita bantuin cuman pelan-pelan karena hari ini banyak agenda yang kita kerjain jadi satu persatu tetap semangat tetap survive ini kemarin saya sudah tanam cabai cuman karena nah ini ada cabainya ini mau dibersihkan lagi ini saya terbihirkan selamat menikmati 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 selamat menikmati